Satu tersangka DPO warga negara asing yang melarikan diri dalam kasus penembakan warga negara Turki di Bali berhasil diringkus oleh tim gabungan Direkturat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Bali dan Polres Badung bersama Polres Nganjuk. Kabit Humas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Janssen Avitus Panjaitan pada Rabu 31 Januari menjelaskan tersangka WNA asal Meksiko berinisial SVR merupakan daftar pencarian orang DPO berhasil ditangkap di Terminal Bus Nganjuk, Jawa Timur pada Selasa 30 Januari. Selain itu, kepolisian juga telah menemukan senjata api dari TKP penembakan yang diduga digunakan oleh pelaku saat menembak korban. Ini senjata api yang ditemukan jenisnya Baikal Makarov 800 dari TKP penembakan. Dan saat ini oleh Bitlapor Polda Bali sedang dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti senjata api tersebut. Saat ini, tersangka SVR sudah diamankan di Polres Badung bersama tiga tersangka WNA Meksiko lainnya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya, pada Selasa 30 Januari, Polda Bali, Bareskrim Polri, dan Polres Badung mengungkap tiga tersangka pelaku penembakan WNA Turki di Mapolres Badung. Polisi menyebut, para pelaku diduga kuat melakukan upaya pembunuhan perencana terhadap korban. Dalam kasus ini, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340, pasal 338, pasal 365 ayat 1 dan 2, pasal 368 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.